Intro Kita semua tahu bahwa masa remaja adalah periode yang sangat menentukan dalam pembentukan karakter anak-anak kita. Namun di era digital ini, tantangan dalam mendidik anak menjadi semakin kompleks. Teknologi, media sosial, dan perubahan masyarakat yang pesat membutuhkan pendekatan yang bijak dari para orang tua. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai orang tua untuk memahami dunia digital yang mereka tempati. Ini bukan hanya tentang mengontrol, tetapi juga tentang terlibat dan memahami. Komunikasi terbuka adalah kunci utama dalam mendidik anak usia remaja. Mereka mungkin menghadapi tekanan dari teman-teman, sekolah, dan media sosial. Kita juga perlu mengajarkan nilai-nilai yang kuat di tengah godaan dan pengaruh negatif di dunia luar. Anak-anak kita membutuhkan landasan agama dan moral yang kokoh. Sebagai orang tua, kita juga harus menjadi contoh yang baik. Anak-anak belajar dengan melihat apa yang kita lakukan. Tokso Parenting hari ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang mendidik anak-anak kita di era milenial ini. Mari bersama-sama kita ikuti Parent Teacher Conference dan Tokso Parenting MYP dan High School Al-Fridaus dengan tema Cara Islami Mendidik Remaja Milenial di Lingkungan Inklusif bersama pakar parenting Islam sekaligus penulis buku bestseller Ustadz Muhammad Fausil Adim dari Yogyakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa natubu ilayhi Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wasayyi'ati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa mayyutlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiyah wa la rasulah ba'dah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah Amma ba'd Saya dulu senang mempelajari psikologi remaja Tetapi saya belum berani nulis Karena belum punya anak remaja Maka ketika anak-anak saya sudah remaja Sebaiknya sudah melewati masa remaja Alhamdulillahi robbilanamin Saya nikah ketika masih kuliah Dan ketika wisuda anak saya baru tiga Dan alhamdulillah sekarang anak saya tujuh Itu saja anak ketujuh komplen terus Sampai menjelang dia masuk SMP Baru berhenti komplennya Komplennya apa? Kok cuma aku yang gak punya adik Loh dikira bapak ibunya bisa bikin anak? Gak bisa Saat termong lakoni Gimana? Wah gak ada dokter spesialis Opskin yang gak punya anak ya gak? Alhamdulillah robbilanamin Anak saya tujuh semuanya sudah remaja Yang paling kecil sekarang kelas delapan Sehingga dari sana Saya semakin yakin dengan Apa yang dulu saya coba telusuri Dalam agama ini saya gak menemukan Remaja itu masa krisis itu enggak Dan ketika saya coba telusuri Dalam literatur aslinya Yakni adolesensi yang terus oleh John Yang ditulis oleh Granville Stanley Hall Seorang zionis pendiri apa American Psychological Association Yang juga menerbitkan jurnal-jurnal psikologi Di bawah apa American Psychological Association itu Buku pertama terbit tahun 1904 Di buku itulah dia mengatakan Bahwa remaja itu masa krisis Kemudian bukunya direvisi terbit lagi tahun 1908 Yang dia menegaskan sekali lagi Bahwa remaja itu masa krisis Unfortunately Cilakanya Klaim dia sama sekali tidak didukung oleh Satupun riset Even a single research Baik yang dia lakukan maupun dilakukan oleh anak buahnya Maupun orang lain Berbagai riset yang dia lakukan Maupun dilakukan oleh anak buahnya Maksimal cuma sampai 20% yang mengalami krisis Inilah yang mengalami krisis itu Rasnya sama dengan Granville Stanley Hall Apa itu? Yahudi Memang Yahudi wataknya dari dulu kayak gitu Maka akhirnya dia mengatakan bahwa Yang bener itu yang gini yang krisis Sehingga dari secara-secara terus-menerus Pendidikan pendekatannya Diarahkan sesuai dengan itu It means that Kalau kemudian sekarang kita mendapat Di anak-anak kita banyak yang bermasalah Setelah remaja Itu bukan karena demikianlah kodrat remaja Remaja itu Nah menarik juga Begitu balik langsung dewasa atau belum? Belum Di Quran masih menyebutkan Menggunakan kata adfal Adfal itu adalah Anak-anak berkenaan dengan tahapan Atau tingkat kematangan usianya Bukan aulat Aulat karena anak biologis Mingkumul hulum Dari kamu sekalian Apabila anak-anak itu sudah hulum Al-hulum itu apa? Al-hulum itu apa? Para ulama berbeda pendapat Para mufasin yang berbeda pendapat Aulat hulum itu kata dasarnya apa? Ya Sebagian mengatakan Ini kata dasarnya bermakna mimpi Ya ini kata dengan mimpi Bahasa Sebagian mengatakan bahwa Kata dasarnya ini bermakna Seakar kata dengan Hilm al-hilmu Itu adalah lembut yang disetai Ketenangan, kesabaran Dan ini nanti kita akan melihat Di ayat-ayat yang lain Di ayat-ayat yang lain Tidak lama kemudian Dan harusnya kalau proses pendidikannya benar Maka mereka disebut sebagai asudda Asudda itu masa, fase Dimana puncak segala hal itu ada pada dirinya Kekuatan fisiknya Kecemerlangan otaknya Kreatifitasnya Gagasannya Kepemimpinannya Semangatnya Sehingga muncullah ungkapan Ungkapan Tentu saja Dia berpikir tajam Bukan berarti langsung bijaksana Maka muncullah ungkapan Dahulu sangat mazhur Ya ini bagaimana kita menyiapkan Anak-anak kita itu Agar hama satu syabab Wahikmatus suyuh Semangatnya semangat Anak muda Wahikmatus suyuh Tapi wisdomnya Kearifannya Kebijakannya Seperti orang Lanjut usia Bukan sebaliknya Hari ini yang terjadi adalah Hama satu syabab Wahikmatus suyuh Kearifannya Semangatnya Semangat lansia Keinginan besar Tapi Mau sat-sat itu Sudah susah Saya sendiri Sudah seksi Sekarang saya ke siji Sudah lain Dengan ketika Saya masih 21 Wah Masya Allah Dulu kalau cuma Tiga kilo itu Kok masih Menunggu kendaraan Itu heran bagi saya Wah menunggu kilo Wah kok Melaku lah Yus tekan Kenapa Tiga kilo itu jarak yang Dekat Nah Ini hal-hal yang menarik Akan tetapi Kita tidak dapat Tidak dapat mengelak Bahwa hal-hal itu ada Saya tadi Sebagaimana tadi Tadi bagi Saya juga bingung Apa yang perlu saya sampaikan Bingung kenapa Karena sesungguhnya Sangat banyak hal Saya senang berbicara Remaja Andai kata Bertemu dengan Orang tua Anak-anak Orang tua yang Anak-anaknya masih paut Kenapa Karena disitulah Kita menyiapkan Berbicara remaja Harusnya ketika Anak itu masih paut Sekarang ini Anak paut Andai kata Itu sama-sama Masa usia peka Golden age Sama-sama golden age Mana yang paling mendasar Kita siapkan Fondasi mental mereka Atau kita siapkan Hal-hal yang akan Mudah berlalu Nah Betul Anak-anak itu Adalah masanya-masanya Bahagia Tapi bahagia itu apa sih Apakah anak-anak kecil Harus banyak nyanyi Tidak Kalau mereka main Bedil-bedilan saja Kena ya bahagia kan Ya enggak Nah Ini hal-hal yang Kerap kali Diabaikan Nah Sudah-sudah Tetapi Dari judulnya Kita melihat bahwa Berarti Yang diharapkan Ini materi Yang perlu diperbincangkan Bukan Bagaimana Remaja itu mestinya Maksudnya kalau remaja itu Mestinya itu Usia remaja Mereka justru semakin Pekal kepada orang tuanya Problem-problem Pendidikan kita Sekarang ini Antara lain Problem kita hari ini Antara lain Adalah Ada anak-anak yang Meniliki potensi Yang sangat besar Nanti potensi Kita akan bicarakan Sekilas saja Bukan kita bahas Karena bukan materinya ya Potensi yang sangat besar Tapi kesungguhannya Lemah Nah Itu berarti Yang saya maksud Bukan potensi Jenis pertama Karena ada Potensi itu Yang disebut potensi itu Ada lima Sesuai dengan Urutan mana Yang paling penting Yang nomor satu Adalah kualitas sikap Dasar mental Dan inilah yang Sekarang lepas Dari anak-anak kita Anak-anak kita ini Banyak yang Menderita diabetes mental Tahu diabetes mental itu Sumber gula Yang paling baik Langsung makan gula Atau makan sumber-sumber gula Ini Nantikan Gula Yang kalau kita konsumsi Ada proses Dalam tubuh itu Jadi makanan-makanan Sifatnya Masih raw Masih makanan yang alami Lalu tubuh kita Memproses Sehingga menghasilkan Gula sesuai dengan Takaran Nah Mana yang paling baik Nah Ini contoh-contoh saja Contoh-contoh saja Sehingga kita melihat Betapa banyak orang-orang dulu Ya makannya Tiap hari manis Dan tetap manis Sampai tua Tapi hari ini Langkah banyak Umur 30 Belum 30 tahun Sudah diabetes Melitus Kenapa? Karena yang dikonsumsi Berbeda Hanya gula langsung Hari ini Banyak anak-anak Yang mengalami Diabetes mental Dari kecil Tidak mendapatkan Umpan balik Tidak mendapatkan Tangkapan alami Hanya dipuji saja Anak-anak perlu pujian? Coba tunjukkan pada saya Dalilnya Dan saya akhirnya Berusaha Penasaran Kenapa sih Anak-anak itu Betah sekali Bermain dengan teman-temannya Yang TK Betah dengan temannya Yang TK Yang SD Betah dengan temannya Yang SD Yang SMP Juga demikian Yang SMA Juga demikian Maka suatu hari Saya minta pada anak saya Ajak temanmu ke sini Entah apa? Saya ingin mengamati Along the conversation Selama percakapan Saya tidak melihat Anak-anak itu Begitu genit Seperti emaknya Masa Allah Luar biasa Hebat sekali Lu anak-anak itu Sudah kita puji Sampai hampir pingsan Tidak bertanggobol Sama kita Apa yang hilang? Apa yang hilang? Apa yang hilang? Yang hilang adalah Apa yang dikatakan Wali-Wali bin Abi Talib Beratuhan Man ahsanal istimak Ta'ajal intifa Barang siapa yang paling baik Dalam mendengarkan Dialah yang paling cepat Memperoleh manfaat Anak itu ditanggapi Diberi umpan balik Kita antusias Maka diantara cara Untuk memenuhi Kebutuhan psikologis Yang misal anak Mudah-mudahan terjemahnya tepat Karena ini Ini yang harus ada Sebelum kita menanamkan kebaikan Kalau kita mau menanamkan kebaikan Ini dulu Untuk Di antaranya adalah Istami Jadi mendengarkan Mendengarkannya bagaimana? Mendengarkan dengan sangat Antusias Mendengarkan dengan sungguh-sungguh Ketika anak berbicara Setiap kali anak berbicara Itu diantara hal-hal yang perlu dilakukan oleh orang tua Tapi itu bukan Pembahasan saya Kembali lagi pada perbicaraan tadi Saya lihat anak-anak saya Apa yang menyamakan Teman-temannya itu Dari segala usia Yang menyamakan adalah Spontanitas dan antusiasmenya Ketika anak kita Maupun mereka itu berbicara Menanggapi secara Menanggapi secara Tulus Saya puji Tapi tidak tulus Dipuji Tidak tulus Ketika anak tanya Hebatnya di mana Ma? Wallahu'a'na Bishowat Nah Kan itu menjadi Tragedi lagi Nah Setelah Jadi inilah yang sekarang ini hilang Saya sering merasa heran Kenapa banyak sekali pelatihan-pelatihan Seminar-seminar Berkomunikasi dengan anak Alasannya apa? Anak kan bukan miniatur orang dewasa Oke Tapi kok pada saat yang sama Banyak seminar Banyak pelatihan Komunikasi suami istri Tadi kan bukan miniatur orang dewasa Memang istrinya masih anak-anak? Enggak Alasannya adalah Kita kan Tidak sejak kecil mengenal Lu anak kita sejak kecil kita kenal Kok bisa gak nyambung? Kok bisa gak nyambung? Karena Karena antusiasme kita Kedekatan kita yang tidak ada Hari ini akhirnya menghasilkan Situasi dimana orang-orang itu lelah ketika berbicara Berbicara itu paling Energetik itu Kita tidak lelah Itu saat kapan? Saat kapan? Kalau masih mikir saya tanya lagi Paling senang Paling antusias itu Bercerita ke siapa? Sahabat Kok sahabat kenapa? Selevel Kok selevel kenapa? Itu kenalnya sahabat teman-teman itu yang bersahabat sangat dekat Itu sejak kecil atau ada yang kenal sejak kuliah? Berarti kalau begitu unsur yang paling pokok apa? Ketulusan, kesediaan Kadang-kadang kita datang teman-teman kita lagi nyatakan Wah aku lagi kesul Kenapa? Sahabat kita itu tidak kemudian menengok Seperti yang diajarkan di tenang-tenang Tetap lah matanya Karena itu Karena komunikasinya tidak sepontan, tidak alami Ini loh yang perlu kita hadirkan sehingga rumah kita itu menjadi biah lingkungan. Lingkungan awal itu rumah kita, bukan tetangga kita. Kok bisa anak-anak kita ketemu kita, kita omongi begitu ketemu temannya yang belum pernah kuliah S2, belum pernah belajar psikologi persuasif, komunikasi persuasif, kok bisa terpengaruh temannya? It means that, itu artinya bahwa pengaruh kita lemah. Kenapa lemah? Kaedahnya sederhana, al-insan, abdul-ihsan, manusia itu hamba kebaikan, berarti selama yang dirasakan oleh anak sebagai sosok yang baik, mau mengerti dia, mau mendengarkan dia, itu siapa? Kancani, manggil orang tuanya susah, temannya langsung sat-sat. Kita buka Youtube saja, Youtube war-war-war-war, kita lanjut. Tidak, pindah lainnya, di-skip. Emaknya, mau di-skip kan anak-anak gak susah. Akhirnya, ya weh sing waras ngalah. Sehingga akhirnya kita jumpai dalam beberapa situasi, anak-anak itu ketika di rumah, seperti dalam penjara. Kalau bapak ibunya ada di rumah, mereka masing-masing bersembunyi di bilik-bilik khusus, namanya kamar. Begitu Pak E, misalnya yang paling greget nih, Pak E, Pak E metu, langsung mereka keluar semua, ngobrol, rasanya bahagia. Kenapa? Monsternya sudah hilang. Nah, jadi ini hal-hal yang perlu kita tengok kembali. Lingkungan terdekat, lingkungan paling berpengaruh itu adalah rumah. Maka ini yang perlu kita hadirkan. Pertanyaan saya, HP itu baik apa buruk? Buruk, kalau buruk kok punya? Kalau kita menganggap buruk, nyanyakan, nak jangan pegang HP buruk. Anak melihat, oh ternyata buruk itu enggak apa-apa kok. Buktinya, pakku, makku, buing, buing, buing. Saya pegang HP dua eh. Malah sekarang pegangnya tiga. Dan pekerjaan saya banyak harus melibatkan HP. Tapi poin saya adalah, segala sesuatu kalau enggak kita siapkan, ya akan mental. Tetapi untuk menyiapkan itu yang paling diperlukan apa? Bukan tekniknya, melainkan kedekatannya. Bagaimana kita menjadikan rumah kita itu sebagai biah, minimal biah hasanah. Kalau bisa biah soliha. Apa bedanya? Biah hasanah adalah lingkungan yang kondusif terhadap kebaikan. Itu biah hasanah. Rumah kita mudah-mudahan menjadi biah hasanah. Tapi kalau bisa menjadi biah soliha. Biah soliha itu adalah lingkungan yang baik dan membaikan. proaktif terhadap kebaikan. Lingkungan yang soliha, albi'ah as-soliha, maka antar anggota keluarga akan cenderung untuk saling mendorong kepada kebaikan. Mengingatkan indal ghaflah ketika sedang lalai. Dan menurut saya ini semakin relevan untuk zaman sekarang. Sehingga yang perlu kita cari bukan pendekatan terbaru. Tidak ada pendekatan terbaru yang sesuai dengan zaman ini. Mohon maaf. Beberapa mengatakan kita tidak bisa lagi mengatakan acara lama. Tapi yang disebut adalah teori-teori yang bahkan orang yang disebut sebagai pakar. Tahu pakar? Apa-apa jadi sukar nanti ya. Yang disebut pakar, sudah mati sebelum emaknya lahir. Kan aneh ya ini. Banyak sekali, kita tidak bisa lagi nih anak kita dengan cara-cara lama. Harus dengan cara baru. Saiki cobojal, teori siapa yang dapat dibakai yang betul-betul baru yang lahirnya tahun ini. Tidak ada teori kecuali dari rekamnya masa lalu. Sekarang muncul inner child. Itu yang mengemukakan muridnya Sigmund Freud. Dia sendiri muridnya Sigmund Freud ini, dia punya dendam masa lalu dengan bapaknya. Rampung, tidak tuntas. Maka ketika dia punya dendam itu, dia membalaskan kepada istrinya. Bu Juni Rami Lola, nyapa-nyapa lho? Dia selingkuh. Kenapa? Membalaskan sakit hati. Bu Juni Rami Lola, nyapa-nyapa. Tapi poin saya adalah, justru di masa seperti sekarang ini, kita semakin perlu kembali kepada sesuatu yang tidak pernah berubah. Apa itu agama ini? Dengan itulah maka, ini tadi saya hanya sebutkan sebagai contoh saja, faedah dari al-bi'ah as-salihah. Dengan itulah maka, kita dapat berharap anak-anak kita nanti memiliki apa disebut sebagai al-rakobah az-zatiah. Apa itu al-rakobah az-zatiah itu? Al-rakobah az-zatiah adalah semacam kesadaran, kemauan sebelum kemampuan. Ada orang mampu, enggak mau. Manfaat? Enggak. Dokter, paham enggak bahaya rokok? Paham, paham biangat itu. Ada enggak dokter yang merokok? Banyak. Artinya tahu itu beda dengan mau. Al-rakobah az-zatiah adalah kesadaran, disertai dengan kemauan, untuk mengawasi. Jadi kalau al-rakobah az-zatiah, bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya itu ya, self-monitoring and censorship. Jadi dia sendiri yang melakukan self-monitoring and censorship. ini manfaat atau orang? Dan ini kalau kita tengok nanti di Quran Sotan Nisa ayat 6, karena itu remaja begitu balik, enggak boleh langsung dilepas. Wabdalu liatama, curung uji dulu. Sudah ada rusdhu belum? Mohon maaf, karena sekarang ini orang-orang yang mengatakan seolah-olah begitu balik, langsung jadi pemuda. Nanti saya akan bacakan hadis yang menunjukkan bahwa, remaja begitu balik, saya enggak langsung jadi pemuda. Enggak, enggak langsung begitu. Nah, jadi ini ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Jadi dengan lingkungan rumah kita menjadi al-bi'ah as-salihah itu, maka kita lebih dapat berharap munculnya al-rakobah az-zatiah itu. Al-rakobah az-zatiah itu, self-monitoring and censorship. Nah, ini yang diperlukan. Ada empat anasir, tapi enggak saya bahas ya, ada empat anasir, anasir tersebut, unsur-unsur dari bi'ah as-salihah. Dari bi'ah dulu. Pertama adalah makan, bukan makan apa hari ini, bukan tempat mananya ya. Kemudian yang kedua insan, kemudian yang ketiga adalah afkar, pemikiran. Bukan karena, leh, wacan buku ini, leh, bukan. Tapi dari proses perbincangan, proses percakapan kita, hewar kita, obrolan kita, memicu mereka untuk berpikir. Memicu untuk berpikir itu artinya, mereka bukan cuma kita kasih tahu. Jadi, kalau kita cuma ngasih tahu, tok ngasih tahu, tanpa memberikan trigger untuk membuat mereka berpikir, tidak menjadikan mereka terdorong untuk memikirkan dengan sungguh-sungguh. Kita lihat di sini, afkar. Afkar. Kok bukan uswah, bukan contoh. Mohon maaf. Ini penting untuk dicermati, karena sebagian dari kita, kemudian gegabah. Seolah-olah didi anak itu, yang paling penting adalah, contoh teladan. Loh, ayat tentang teladan itu, ayat tragedi kok. Gimana? Ayat tentang teladan, itu bukan menunjukkan, otomatis kalau kita memberikan teladan, itu ditiru. Banyak orang tua, berhenti memberikan nasihat, padahal ad-dinu nasihat, karena termakan oleh, mitos. Seolah-olah, satu teladan lebih baik, daripada seribu, nasihat. Padahal mari kita perhatikan. Di ayat, laqad kanalakum fi rasulillah, uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada dirasul itu, sulit terhadapnya yang baik. Bagi siapa ini bermanfaat? Bagi siapa bermanfaat? limangkana yarjullah, wal yaumil akhir, wal yaumil akhir, wadakarallah kathira. Nah, ini bagi yang, mengharapkan pertemuan dengan Allah. Ayat ini merupakan, teguran merupakan, apa namanya, diturunkan, Allah turunkan itu untuk, peringatan bagi kaum mu'minin, orang beriman saat itu, yang mereka ini, ini dalam kasus, ahzabd ya. Sehingga sampai Allah menegur, laqad kanalakum fi rasulillah, uswatun hasanah. Sehingga dari sinilah, maka para usuliyun, ulama-ulama usul feqih, mengambil kesimpulan, bahwa, ayat ini membawa konsekuensi, wajib hukumnya meneladani, rasul. Saya enggak bahasa dari segi feqihnya. Tapi kesimpulan, konklusi wajib hukumnya meneladani, itu artinya, artinya bahwa, kita beri teladan saja, tidak otomatis, anak akan meniru, kalau dalam konteks, jadi kan anak. Ada enggak, orang tua yang kutu buku, dan anaknya, kutuan iya, suka buku enggak? teladan ada? Ada. Karena dia perlu afkar tadi itu, perlu nasihat. Ada yang menurutkan, ustad, kan remaja enggak suka dinasehati. Loh, apa ya? Itu betul jika, anak-anak kita, seperti kebanyakan, seperti kebanyakan siapa? Kebanyakan manusia, innal insana lafih khusr, illalladzina amanu wa'amilus sholiha. Saya tersebut di sini dulu, bagian pertama tadi adalah, manusia itu rugi, termasuk anak-anak kita. illalladzina amanu wa'amilus sholiha. Maka, saya tadi tergugah, saya senang, dulu saya sempat berkecimpung di SD, sempat jadi wakasib dengan motivasi, gitu ya, yang SD-nya itu kita enggak menyebut inklusi, tetapi justru untuk mengasah kepekaan. Nah, ini satu problem kita adalah, anak, on a sink set, gisi tercukupi, manusia enggak, apa namanya, manusia minta ampun, eh, sekalinya cerdas, enggak punya perasaan empatik, tidak peka. Wong tua newes meh semaput, orang geriga kok, minimal takok, kenapa emang, kok tersengal-sengal, yurai, mati rasai. Nah, dengan dia itu harus berhadapan, ada anak yang disiapkan untuk menjadi mentor sebaya, ada yang disiapkan untuk menjadi tutor sebaya, ada yang disiapkan untuk menjadi terapi sebaya, bisa, bisa, karena saya pernah melakukan ini, bukan saya ya, kami ya, dan ada yang disiapkan untuk menjadi motif atau sebaya, maka sisi lainnya adalah ini mengasah kepekaan. Kita akan kena gintang, tentang apa namanya, tentang uswah tadi, di ayat yang lain, qod kanat lakum uswatun hasanah, kalau ini ditekannya pada apa? Tadikanlah qod kanah fi rasulillah, ditekannya pada Rasulullah Muhammad SAW, pada pribadi orangnya, di ayat ini, qod kanat lakum uswatun hasanah, ditekannya pada apa? Uswatun hasanah, qod kanat menunjukkan ditekannya pada semacam obyeknya. Pada siapa itu senderah hasanah? fi ibrahim wal ladhinama'ah. Orang-orang lalu taat? Orang-orang mengikuti? Tidak. Anak cenderung mengikuti untuk hal-hal yang buruk. Maka disini penting sekali, agar kita itu memang mengasah cara berpikirnya. Mengasah cara berpikir, orientasinya, kepeduliannya, itu akan mental kalau kita sampaikan hanya sifatnya instruksional. Maka kita kembali kepada unsur yang kedua tadi, insan dan unsur pertama, yakni tidak bisa kita berharap rumah kita menjadi bi'ah hasanah, apalagi bi'ah soliha. Kalau insan fail makan, manusia yang ada tempat itu tidak berfungsi sebagai manusia, tapi hanya berfungsi sebagai bilangan. Disini penghuni-nya berapa orang? Lima orang. Berapa banyak ada? Oh tidak ada ya Pak. Jadi apa ya? Sing, gak pakai, kebak, semua semua apa? Kue apa Pak? Kue, kue. Kenapa? Karena ini hanya semacam kerumunan saja. Jadi insan fail makan berfungsi sebagai manusia. Salah satu indikatornya ialah adanya obrolan, adanya percakapan. Kalau anak itu sering ngobrol dengan orang tua, maka yang paling dirindukan saat libur, dan lain-lain adalah kesempatan ngobrol yang lebih banyak. Tapi kalau itu tidak ada, yang paling dirindukan saat libur, apalagi yang boarding adalah HP. Iya, iya. Sekali lagi. Kemudian yang keempat apa? Ada. Mikirnya benar, mikirnya benar, mikirnya seandainya benar. Tapi tidak mewujud dalam pola-pola perilaku yang menjadi kebiasaan, bukan cuma sekedar pembiasaan saja. Kalau cuma sekedar pembiasaan saja, kemungkinannya dua. Pertama, tilqaian memang jadi terbiasa, memang menjadi kebiasaan, sudah otomatik. Atau yang kedua, muqtadan. Muqtadan itu apa? Dia cuma terbiasa, itu hanya menjadi repeat behavior. Berapa banyak anak-anak yang misalnya ketika dalam beberapa kasus ya, itu di boarding misalnya, baik-baik, begitu libur belum nyampe rumah itu sudah hilang. Itu artinya bukan tilqaian, tetapi hanya muqtadan. Tapi kalau bahasin nanti waktunya habis. Jangan-jangan sudah lewat 20 menit ini ya. Nah, saudara-saudara, dengan itulah maka kita dapat berharap rumah kita itu menjadi bi'ah sor, bi'ah soliha, minimal menjadi bi'ah hasanah. Apakah dengan itu menjamin enggak ada yang bermasalah? Bukan demikian, tetapi kalau ada yang bermasalah, akan lebih mudah untuk ditangani. Di masa Nabi SAW saja ada remaja-remaja yang bermasalah. Ada. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa, di masa Nabi enggak ada remaja yang bermasalah. Ada, hadisnya ada. Misalnya dalam satu hadis, inna, inna fatan saban, nah fatan saban itu siapa? Disebut fatan ya enggak, saban ya enggak. Ini maksudnya remaja beliah. Sudah balik, tapi belum cukup, matang, belum bisa disebut sebagai pemuda. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa, setelah balik, enggak langsung jadi pemuda. Sehingga kalau ada yang mengatakan, kalau sudah balik, enggak boleh lagi dikasih biaya. Itu menyalahi itu, menyalahi Quran dan sunnah itu. Nya, nyusewu. Saya kawakasin kewanen. Atau Nabi SAW, faqal, iya Rasulullah, idhal libi zina. Saya tanya, seandainya ada di antara anak bapak ibu sekalian, datang menemui, minta izin berzina, kira-kira gimana reaksi jendengan? Marah. Marah. Apa yang akan jendengan katakan? Apa yang akan jendengan katakan? Misok. Istifar. Apa yang akan jendengan katakan? Ya? Kira-kira apa yang akan jendengan katakan? Yang kedua, kalau ada yang datang, minta izin merokok, ma, aku mulai besok merokok. Apa artinya? Apa artinya? dia memberikan kesempatan kepada kita, ini loh saya lagi ada masalah, tolong saya. Tapi kalau jendengan marah, tidak menyalahkan, meskipun itu keliru. Kenapa? Karena begitulah reaksi para sohabat, radoan-raadoan saat remaja belia ini, bicara pada Nabi Muhammad SAW. Para sohabat itu matakan, mah, mah. Mah itu kalau, kita itu bahasa apa ya? Shhh, 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 shhh. Musir nih, nganggu corosin. Bukan, pergilah. Tapi apa kata Nabi Muhammad SAW? Faqal, maka berkatalah Nabi Muhammad SAW, Udnuh, mendekatlah, mendekatlah. Kemudian, Fadanaminhu qariban, maka remaja belia ini, duduk, dekat sekali. Kemudian, Qal, Fajalasa, Qal, Atuhibbuhu li ummik, Qal, La Wallahi Ja'alani. Nah, ini, ini panjang hadisnya, saya ingin memberikan sedikit saja, menarik bahwa dalam kasus ini, dalam kasus ini, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, zina itu dasarnya besar enggak? Besar sekali. Dengan kasus sebesar itu, Nabi tidak mengatakan, kamu siap masuk neraka. Kamu siap, dibakar di neraka. Tidak. Tetapi, beliau itu justru, apa namanya, mengatakan, mendekatlah. Kemudian, pemuda itu mendekat, mendekati beliau dan duduk. Kemudian, Rasulullah SAW bertanya, cintakah engkau atuhibuhu li ummik, jika terjadi hal yang seperti itu pada ibumu. Ini redaksinya begitu ya, cuma dalam beberapa cerama diubah. Kau mau? Kalau ibu umbesina? Ya enggak gitu kali. Ini konteksnya, beliau itu bertanya, berifki. Apa arifku itu? Apa arifku itu? Lembut disetai keramahan, tidak ada hubungannya dengan suara pelan, maupun tempo yang lambat. Ada yang suaranya pelan, temponya lambat, tapi sadis. Saya dulu ketika kos itu, saya kan Jawa Timur, ketika kos di Jogja itu kaget. Kaget. Pertama, ungkapannya banyak berbeda, tapi yang paling kaget adalah ketika kos, ada cucunya Pak Kos itu, tiap pagi sering sekali nangis, dan nangisnya bisa lebih dari setengah jam, non-stop. Karena yang mid late ya, berhenti sebentar, lanjut lagi. Pak Eteko, nangisnya kenceng lagi. Kalau Pak Elungo itu, slow lagi. Apa yang diucapkan ketika sedang, mungkin sedang judek gitu ya, ayawis ben modiar yaawis. Itu pelan, slow, suaranya. Jadi lembut itu bukan dengan suara yang sayup-sayup, bukan dengan tempo yang lambat, bukan. Tapi, hadirnya keramahan. Contoh, kita lama gak ketemu ke manus, ketemu, dia teriak, Masya Allah, mimpi apa, aku ketemu di sini. Jendengan marah gak? Enggak, itulah namanya ar-rifku. Lembut yang setai ke ramahan, sehingga tidak perlu berputus asa, ke pre-band, saya mau lembut lah, beda dengan orang Solo, pemalang lah, arah nasi kayak kieh, ya. Nah, itu tetap bisa refug. Saya gak sampai, gak saya bacakan sampai selesai, baik Arabnya, apa pun terjemahannya. Tapi dari proses ini, begitu selesai bertanya, tadi saya tidak demi Allah, semoga Allah menjadikanmu sebagai tebusan. Lalu, Nabi hanya menggaris bawai, lalu tanya lagi, tanya lagi, tanya lagi, sampai gejolaknya meredah, ketika sudah meredah, barulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memegang, meletakkan tangan beliau di dada remaja beliau itu, lalu mengucapkan, Allahumma gfir dan bahu wa tahhir qalbahu wa hasin farjahu Ya Allah, ampunilah dosanya, sucikanlah hatinya, dan jagalah kemaluannya. Setelah kejadian tersebut, remaja beliau itu tidak pernah lagi tertarik untuk berbuat zina. Tapi poin yang saya tekan, dikatakan adalah, nanti dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, panjang juga. Panjang juga. Poinnya adalah, ini sohabat. Ini namanya khawat bin jubar. Khawat bin jubar ini suatu saat menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanannya jauh, sehingga ketika transit di Marra al-Zahran, bikin tenda. Berarti transitnya bukan cuma sejam atau setengah jam, apalagi. Mau bikin tenda, saya kan sudah lama, apalagi dulu belum ada tenda yang sifatnya sekali tarik, sudah ada bentuknya, enggak kan. Nah, itu berarti transitnya lama, istilahnya lama. ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tidur dalamnya, nah ini khawat ini keluar tenda, dilihatnya ada gadis-gadis muda yang cantik-cantik itu sedang duduk-duduk. Lalu, jadi kalau lihat misalnya ada yang kayak gitu, rasa kaget, bisa ada contoh nih. Dan itu nanti ada banyak lagi contoh-contoh lagi lainnya ya. Kita perlu memahami itu, bukan mengatakan, wuhh zaman sohabat wajah, wih tidak. Tetapi ketika lingkungan itu baik, minimal kondusif, memperbaikinya akan lebih mudah. Nah, remaja ini ditanya, ringkasnya lagi, dia kemudian kembali ke tenda, ambil tasnya, enggak jelas mereknya ya, kemudian keluar seluruh pakaiannya, diambil yang paling baik, dipakai, lalu duduk di dekat, garis-garis muda itu. Ngobrol. Nabi keluar, kaget dia, panik, enggak siap. Lalu bertanya, ringkas kata, Khawat dan Jubar ini bohong. Tali untaku terlepas ya Rasulullah. Nah, setelah itu, apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi setelah selesai, mau melakukan perjalanan, Nabi menyapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana kabar untamu? Khawat ini mau menjawab, takut dosa, bohong lagi, kalau enggak bohong nanti ya, gimana ketahuan bohongnya? Jadi, diam saja, perjalanan lagi, agak jauh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana kabar untamu? Sampai, masuk Madinah, maka begitu masuk Madinah, khawat mempercepat lari untanya. Ini bukan su'ul adab ya. Kenapa? Karena enggak pengen ditanya itu lagi. Lalu, kemudian, ketika datang waktunya sholat, khawat ini memilih untuk tidak berjamaah. Diawasi dari jauh. Seluruh sohabat sudah keluar dari Masjid Nabawi, dulu enggak kayak gini ya Masjid Nabawi ya, sudah keluar, sudah enggak ada orang, khawat masuk. Jadi, walaupun enggak jamaah, tapi khawat masih sholatnya di Masjid Nabawi. Pas lagi sholat gini, Nabi keluar dari rumahnya, kan bersebelahan itu. Lalu Nabi sholat sunnah, di sampingnya. Khawat tahu gitu, sholatnya dilama-lamain, dipanjang-panjangkan, rukuk dan sujudnya. Lalu, Nabi selesai sholat, Nabi mengatakan, panjangkanlah rukuk dan sujudmu, sesuka hatimu wahai khawat, dan aku akan menunggumu di sini. Maka khawat berkata dalam hati, kok saya bisa tahu? Karena yang meriwayat ini adalah khawat sendiri. Demi Allah, aku tidak akan mengulangi lagi, aku akan berkata jujur kepada Nabi. Akhirnya sholat itu sholatnya normal, tadi itu kan ekstra panjang. Artinya, kalau melihat anak kita kayak gitu, leleh, wistuah tak sekolah, kini al-firdaus, karena ku isu ngancani, minggu sesu, muka-muka, menebus suarga firdaus. Nah, sholat muka yang nge-nukwi. Bukan ya. Tadi contohnya Masya Allah, ini ada beberapa kesalahan, yang jadi perhatian Nabi apa? Cuma satu soal kejujuran. Selesai, kemudian ditanya betul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya abadillah. Belir tak tersenyum, lalu bertanya, bagaimana kabar ontamu? Khawat mengatakan, demi Allah, semenjak aku masuk Islam, tidak pernah satu kalipun ontaku terlepas. Artinya, yang kemantu bohong ya Nabi. Ini ngerasa gak ngorong, ngapung tentang Nabi, yang kemantu bohong, enggak bisa gitu. Jawabannya cerdas. Lalu Nabi gak kemaren-kemarin. Ampak ya kemaren-kemarin. Kadang-kadang anak mulai ngaku, musibahnya apa? Ini kita jawab, baru bilang sekarang, dari kemarin, kamu lihat mama enggak sih? jari anaknya. Ini mama aku tenang tuh. Kok kayak hantu ini? Ya dari tadi yang lihat, namanya ada, bahkan psikologis kan? Ini Nabi tidak mempesoakan itu. maka Nabi mendoakan, cukup mendoakan, dan tidak pernah mengungkit-ungkit lagi. Maka semenjak saat itulah, khawat berusaha ingin menjadi sahabat yang paling baik dalam berkhidmat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika ada masalah-masalah, sediakan telinga. Ini tadi kan enggak? Baik dalam kasus Fatan Sabban tadi, maupun dalam kasus khawat bin Juber. Ini kan Nabi tidak kemudian. Sini, dengerin. Di antara dosa sebesar. Kenapa? Pus paham. Dawe kanjing Nabi, Al-khayru'adah, wa syarru la jajah, wa man yuridillahu bihi khairan, yufaqihu fiddin. Apa konsekuensinya? Al-khayru'adah. Adah itu maknanya kebiasaan. Tapi dalam hadis ini, maknanya adalah by default, setiap anak itu baik, termasuk anak-anak kita. Wa syarru la jajah. Dan keburukan itu, tadi minta izin berzinah, ngabusi, dan lain-lain. La jajah. La jajah itu makna asalnya keterjajahan manusia dari syaitan, tetapi luasnya adalah keterjajahan manusia dari keinginannya, dari apa yang dikabungi kebutuhan, dan sejenisnya. Wa man yuridillahu bihi khairan, dan apa siapa yang Allah Ta'ala kena kebaikan baginya, yufaqihu fiddin. Konsekuensinya apa? Kalau anak melakukan keburukan, yang perlu kita lakukan, bukan cuma ngasih tahu itu buruk, tetapi menjadikan dia paham dengan sepaham-pahamnya, fatih. Dengan apa dia paham dengan sepaham-pahamnya? Ya kudu mikir. Dengan apa bisa mikir? Dengan apa dia bisa mikir? Bertanya, kita tanya. Tadi itu kan tanya. Yang kasus pertama tadi juga, Nabi tanya. Untuk dengan tanya dia mikir, sehingga dengan mikir itu dia agaknya sampai kepada hal yang benar. Kalau ada salahnya, bukan masuk gitu. Mikir wahir Aisyah, bukan. Tapi kita ajukan lagi pertanyaan sesungguhnya, pertanyaan yang baik adalah setengah dari ilmu. Wallahu'aklam bisawab, ini sudah lewat jauh dari 20 menit, karena itu saya kembalikan kepada moderator, dan mohon maaf, karena ternyata saya tidak bisa seperti capres itu ya, 2 menit langsung tak, bakatnya rabah kata di Presiden ini. Oke, luar bisa, tepuk tangan buat Ustadz Fasil Natip. Saya mungkin paham ya, di sini laptop Pak Fasil tidak tayang di slide, karena di sini makalanya semua bahasa Arab, dan gundilan lagi. Jadi Bapak Ibu juga mungkin tidak paham, apalagi saya. Jadi hanya Pak Fasil Natip yang tahu isi laptopnya, karena semuanya bahasa Arab. Oke, saya buka termin untuk tanya jawab, menarik tadi diungkap oleh Pak Fasil tentang bagaimana cara mendekati atau berkomunikasi dengan anak. Tadi masalah teladan, juga ada kesalahpahaman selama ini, harus dengan contoh, ternyata tadi ada hal-hal yang sesuai dengan sunnah Nabi. Semua landasannya adalah dari Rasulullah. Keren sekali. Oke, silakan Bapak Ibu, sudah siap pertanyaannya? Boleh permasalahannya anaknya sendiri, boleh? Atau contoh lain? Oh iya, silakan Bapak, nanti sebutkan namanya terlebih dahulu dan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tomo, kebetulan awali kelas 8. Ada hal menarik di sini, Pak, kebetulan saya pernah ikut Seven Habits, Seven Cafe, di situ ada materi respon balas dendam seorang anak ketika tidak diharapkan ibunya. Jadi misal, dia lahirnya, ibunya berharap cowok, ternyata cewek, kemudian dewasanya jadi nakal, terus yaitu unexpected son. Bagaimana konsep Islam atas peristiwa tersebut. kemudian yang kedua, ada yang menarik ya di budaya Jawa, kelas aseh seorang ibu terhadap anak, ragil terutama cowok, biasanya menciptakan generasi kaum merebahan, apa istilahnya, Joko Lelur ya, itu terkait dengan materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tomo. Mungkin karena materi apa, pertanyaan sangat penting, langsung dicapai saja Pak Bosir. Silakan. Saya mohon diri penanyaan terakhir, cukup lah orang tua dianggap kejam apabila orang tua itu membiasakan anaknya hidup mudah. Inilah Ethan Glitch. Ethan Glitch itu apa? Semacam mu'alimin yang ada di London untuk anak para bangsawan dan anak pengusaha-pengusaha besar. Bapaknya, yora Bapak Ito, sepaka Ewang Tumani lah itu ya, kalau cuma membelikan mesin cuci setiap hari ya iso. Tetapi apa yang terjadi? Untuk masuk situ, walaupun bapaknya itu raja, anak itu tetap harus mencuci sendiri pakaiannya dan nyaterika sendiri dan ketika pembelajaran harus rapi. Ini sepertinya sangat sederhana. It looks so simple. Tetapi ini memberikan pembelajaran yang sangat luar biasa. disiplin, pengelolaan diri, kemudian bagaimana menghadapi tekanan. Wah, ini pas musim dingin, udansisan. Sesu harus kering, ini gimana caranya? Disitulah anak itu ada problem solving, pemecahan masalah. Nah, sesungguhnya anak-anak yang tidak pernah dihadapkan pada kesulitan, apalagi menghadapi kesulitan sedikit, kita yang mengambil alih masalah. ikut teganian. Apa? Tegannya di mana? Karena kita menyiapkan anak kita menjadi manusia yang mudah jatuh. Inna sesungguhnya ma'ah, bukan ba'dah. Ma'ah, bersama. Al-usri, a single difficulty, yusron. Yusron itu berarti bukan cuma dua kemudahan, tapi banyak kemudahan. Karena jama' dalam bahasa Arab itu lebih dari dua. Kemudahan, 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 kemudahan. It means that kalau kita menghilangkan kesempatan anak menghadapi kesulitan, berarti kita menghilangkan kesempatan anak untuk bisa menghadapi hidup itu lebih mudah. Suatu ketika, anak saya ada kegiatan, tadi sudah saya cita-cita pagi tadi, apa namanya, di sekolahnya namanya sawalan dodolan. Karena dulu belum ada islah entrepreneur-entrepreneursi, seperti itu belum. Nah, lalu anak saya itu punya ide. Anak saya, laki-laki, senang masak. Jualannya adalah mie ayam. Tetapi, ternyata yang dimaksud dia sebagai mie ayam, bukanlah mie ayam sebagaimana definisi umum. Melainkan, karena dia suka bikin mie, yang capnya, cap dua telur ayam itu, mie ayam itu, dengan bumbu sendiri, disangkanya itu. Ketika sudah sore, kan itu waktunya tinggal besok, dia baru tahu bahwa itu salah, mulailah dia bingung, berkeringat, pucet. Saya belum pernah melihat saya seperti itu, dipegang tangannya itu dingin, kalau saya mau ambil jalan pintas, saya akan binasakan anak saya. Dengan cara apa? Tenang aja anak, kalau saya khawatir, bapak belikan, pak borong mie ayam, besok tinggal gawur. Tetapi, itu tidak menjadikan anak bisa berpikir, memecahkan masalah. Maka akhirnya, kita bagi tugas, isi saya mendekati. Kok muncul ide itu dari mana? Kenapa? Terus sekarang, ketika sudah tidak ada waktu lagi untuk koordinasi, apa yang bisa dilakukan? Jadi, saat itulah, anak berpikir, saya hanya tinggal menggaris sebuah way setelah tampaknya sudah selesai, gitu ya. Kan terus, wah ini nantinya gimana? Ini nanti kamu bisa minta tolong sama bapak. Sudah jelas solusinya, ternyata ada yang perlu dibeli, kalau dia semua, tidak bisa. Nah, dia kemudian minta tolong sama saya. Nah, minta tolong sama saya, lalu saya sampaikan. Fis, kamu tahu, kenapa kamu harus menghadapi ini? Karena kamu yang sanggup menghadapinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Anak saya langsung berpindah-pindah, besok bapak beli ya, oh enggak, enggak. Walaupun saya mikir, sesuai rapayu biya ya, ini kita mikir, tetapi saya, saya enggak boleh kemudian menjadikan anak, merasa, oh tenang aja, ada bapak saya, enggak. Kenapa? Laisal fatah mayakulukana abi, bal fatah mayakuluhana adha. Kalau redaksi resminya, sebenarnya enggak kita biar popular disini, seperti itu. Bukanlah pemuda orang yang mengatakan, inilah bapak saya, tetapi pemuda yang mengatakan, inilah dadaku. Karena itu, jangan, jangan, kerdilkan anak, sehingga mereka tidak bisa menjadi pemuda. Saya akhirnya berangkat ke sekolah, sudah siap-siap itu nanti, kalau enggak laku gimana. Saya siapkan skenario gitu ya, membantu. Tapi jangan sampai, anak, wah tenang, ada bapak saya beres. Saya tegaskan, saya enggak beli. Ketika ternyata jualannya habis, baru saya keluar. Mau kemana ya pak? Ternyata nunggu ya, lapar juga enak. Bapak mau cari, tapi kalau makanan yang kecil-kecil, ya enggak kenyang. Pengen nyari mie. Udah habis pak, habis. Oh, Pak Pisang. Jadi bukan, wah hebat. Kita berikan feedback, umpan balik. Nah lain waktu mudah-mudahan kita bisa berbincang secara khusus, kita memberikan feedback. Beberapa orang tua ngasih umpan balik, memang umpan balik, tetapi dengan cara yang salah. Anaknya ini anak yang sudah punya motivasi, feedbacknya terhadap dirinya. Wah hebat kamu. Anaknya mana enggak suka lebay. Ada anak yang perlu gitu? Ada. Ada. Tapi ada pula yang tidak. Sama hanya kalau anak itu sudah berada pada titik yang betul-betul titik nadir yang paling bawah, emotivision. Emotivision dalam kamus bahasa ingin tidak ada, tapi dalam kamus psikologi kita menemukan emotivision dalam keadaan ketika seorang remaja itu betul-betul tidak punya motivasi. Diiming-imingi tidak kepingin, ditakut-takuti, tidak takut. Kalau kamu bodoh gimana? Bagi jadi apa? Dia enggak peduli. Nah, jadi di, apa namanya, dalam kaitannya dengan ini, apa yang perlu kita wujudkan dengan demikian? Nah, apa yang perlu kita wujudkan dengan demikian? Kita bisa mengambil kesempatan belum? Dari, apa namanya, dari beberapa urayan tadi. Nah, kemudian pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, lupa saya diri. Dendam tadi. Dendam. Oh ya, dendam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya pernah ngajar di sebuah kampus. Yang di kampus ini, saya diminta ngajar sebagai mata kuliah terapetik. Sebenarnya mata kuliah itu enggak ada di kulikulum, tetapi ketika ada sejumlah mahasiswa bermasalah dan cukup banyak sehingga menjadi fenomena, maka akhirnya perlu pendekatan intervensi ke tingkat kelas. Nah, kita himpun. Ini kampus, sebuah kampus Islam. Saya milik sebuah ormas tertentu, gitu ya. Dan banyak anak-anak yang masuk di situ, semata-mata karena bapaknya. Kalau kamu enggak bisa masuk UGM, enggak bisa masuk ITB, maka kamu harus masuk sini. Kalau enggak, enggak dibiayai. Anak dendam. Anak dendam. Apa yang kita lakukan? Saya paus dulu. Suatu ketika ada seorang anak. Anak SD. Sedih. SD. Jadi, mas saya ini SD. Kamu kenapa? Kayaknya kamu sedih sekali. Kamu sedih kenapa? Kucingku mati. Oh, kucingku itu sangat berharga buat kamu. Iya. Aku sedih kenapa yang mati kucingku? Kenapa? Bukan mamaku. Dalam keadaan itu, kita seperti anak yang minta izin bersinah, kita boleh reaktif enggak? Kita boleh reaktif enggak? Enggak boleh. Apa yang boleh kita lakukan? Lagi-lagi. Melebarkan telinga kita dengan menggali pertanyaan-pertanyaan. Imam Al-Huzali rahimahullah ta'ala dalam ihya'un middin mengingatkan kepada kita satu kaedah. Ada pun mengenai kekecewaan atau dendam, janganlah cepat-cepat dienyahkan. Bukan berarti dipelihara. Sama persis kalau anak kita bertengkar. Eh, minta maaf, minta maaf. Itu yang sesungguhnya terjadi, minta maaf atau menyalakan dendam? Menyalakan dendam. Apalagi kalau anak itu merasa akus, benar kok merasa laki? Kita baru masuk kamar, anak kita nangis, yang kecil nangis. Ada kakaknya, ada kakaknya lagi. Kakaknya tadi itu hanya terlambat beberapa detik saja dari kita. Dia semula bergerak, mau menenangkan adiknya. Terlambat beberapa detik dari kita, sudah kena labrak. Adik pun nangis kenapa? Terlambat nangis apa? Yang nangis siapa? Adiknya kok adiknya gak ditanyain. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak anak itu kesal dan bermusuhan dengan saudaranya. Kakak gak senang punya adik, kenapa? Dari dulur tua kuirekoso. Iya gak? Dari dulur tua kuirekoso. Apa yang dipenuhkan seharusnya? Dalam kasus anak tadi tanya, nangisnya kenapa? Sampai tuntas, kemudian baru nanya kepada kakaknya. Sehingga dengan begitu arahnya tadi juga sampai kepada kesimpulan saya. Kamu ngapain? Aduh, dipukul mbak. Buka langsung, mbak, sini. Benar. Mbaknya bersakit hati. Paradigma kita jangan seperti polisi lalu lintas. Kalau ada mobil lawan motor yang mesti salah adalah mobil. Maka akhirnya menghasilkan pengendara motor yang ugal-ugah. Halan, kenapa? Karena apapun yang terjadi di sini salah mesti mobil. Ini kan selama ini terjadi begitu. Tanya, oh dipukul mbak. Kok mbak memukul kenapa? Aku gak mau ngapain kok. Oh gak ngapa-ngapain. Nah kamu tadi pas gak ngapa-ngapain, kamu ngapain? Kan aku udah bilang gak ngapain-ngapain. Oh gini nak, kita itu pasti sedang melakukan sesuatu. Entah lagi duduk, berdiri, atau berbaring. Lah kamu tadi dulu lagi ngapain sama mbak. Pertanyaan tak terduga yang muncul adalah sesuatu yang asli. Aku cuma godain mbak kok. Oh kamu godain mbak. Terus gimana? Mbak marah. Oh mbak-mbak marah. Lalu yang kamu lakukan apa? Ya terus gue godain. Nah kamu godain kenapa? Aku kan pengen jamain mbak. Nah kok mbak gak mau kenapa? Jadi sampai selesai tuntas ini. Jadi kalau begitu masalahnya dimana? Aku. Berarti yang salah siapa? Aku. Ketika kita ngobrolnya enak, tidak memujukkan, tidak menjatuhkan. Ingat, jangan menjatuhkan. Maka ini akan memudahkan. Baru setelah itu kita tanya mbaknya, ya begitu. Jadi ini tadi-adik udah bicara. Nah sekarang begini dan bapak nanya sama kamu. Kok kamu mukul adikmu kenapa? Kan ada cerita-cerita? Ya itu dari versi adikmu. Ya aku tadi kan digodain. Oh gitu lah. Kamu tadi sebelum mukul yang kamu lakukan apa? Ya langsung kupukul. Kok langsung dipukul kenapa? Ya biarin aja kan. Dia ngodain aku kok. Oh masya Allah, alhamdulillah. Bapak dapat ilmu baru ini. Berarti kan bapak lagi serius gitu. Terus kamu ngajak bercanda. Bapak lagi gak mau bercanda. Bapak langsung mukul kamu. Ya enggak. Ya perlu bapak lakukan apa? Ya dibilangin dulu no. Nah kamu tadi kita bilangin belum. Belum. Jadi gimana nak? Dalam keadaan itu mereka saling minta maaf. Saling pelong. Begitu pula dendam. Dendam yang perlu kita lakukan bukan. Itu kan bapakmu. Aku raping enggak tadi anak aku. Jadi kita memang perlu untuk. Yang itu mungkin gak selesai dalam satu hari dua hari. Suatu ketika ada seorang bapak. Bapak dan ibu bawa anaknya ke tempat saya. Begitunya ke tempat saya bilang. Ustadz. Tolong saya punya anak ini Ustadz. Antum kasih nasihat Ustadz. Ini anak enggak? Bener Ustadz. Kira-kira kalau saya langsung nasihatnya anak itu. Yang terjadi apa? Penolakan. Saya sudah coba melibir macam-macam. Bapak ibunya masih belum nyambung. Akhirnya saya SMS. Waktu pakai SMS ke WA. Intinya saya minta kesempatan. Hanya ketemu anaknya saja. Ketika ketemu anaknya saya tanyakan apa? Bukan kamu ada masalah apa. Yang bawa ke situ dia siapa? Bapaknya. Maka pertanyaan saya adalah. Bapakmu ada masalah. Apa sama kamu? Bapakmu. Kok bapakmu gitu? Kenapa itu? Ringkas kata. Ini panjang pembicaraannya. Intinya apa yang bisa saya lakukan ini? Ini kan bapak. Nanti saya perlu ketemu bapak kamu. Apa yang perlu saya sampaikan pada bapak kamu itu? Wah kasihan sekali bapak kamu kalau gitu. Jadi di situ akhirnya dia cerita. Dia itu sengaja pacaran. Yang dia tahu keluarga besarannya sangat anti pacaran. Kenapa? Karena ingin mendapatkan perhatian dari bapaknya. Karena ketika dia pacaran maka orang tuanya walaupun marah. Tapi minima akan tetap mengasih perhatian. Nah dari sini saya ngumpulkan. Tapi coba hanya dikatakan gak boleh kayak gitu. Dendamnya itu tidak terselesaikan. Saya kasih contoh lagi tentang dendam ini. Masih berkenaan itu. Yang berikutnya adalah kita ajak berbincang. Tapi sekali lagi kita ajak bincang dulu. Jangan langsung kamu usulkan ini, lakukan ini, lakukan ini. Dari mana saya mengambil kesimpulan tadi? Wa syarru la jajah wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Bapak ada proses untuk membuat mereka sampai ke pada kesimpulan memahamkan. Nah saya tanya, apa yang kamu rencanakan untuk hidup kamu? Apa yang kamu inginkan untuk hidup kamu? Kamu ingin nikah gak? Bingin. Karena kamu nikah nanti kan sangat mungkin punya anak. Kamu ingin punya anak? Bu, ya jelas. Bingin. Apa yang ingin kamu siapa untuk anak kamu? Kira-kira kamu akan seperti bapakmu gak? Aku gak akan pernah seperti bapakmu. Apa yang bisa kamu zaminkan bahwa kamu gak seperti bapakmu? Dan seterusnya ringkas kata, poin saya adalah apa yang kamu lakukan sebut sungguh-sungguhlah untuk mempersiapkan diri menjadi bapak yang baik, suami yang baik. Nah kita bikin checklist untuk fokus. Kenapa saya menyampaikan demikian? Dasarnya adalah hadis al-muminul qawwi khairu wa ahabu illallah minal muminul da'if wa fikul di khair. Berikutnya Rasulullah S.A.W. menunjukkan resepnya. Ihris ala ma yan fa'ug. Wasta'in billah wala ta'jiz. Ini adalah resep-resep dasar yang itu di-breakdown sebagai langkah-langkah ya. Wala ta'jiz. Wa in as-sohba ka syai'un falatakullau anni fa'altu kana katha wa katha. Jadi wala ta'jiz, janganlah kamu merasa sial, merasa apas, merasa lemah. Dan jika terjadi sesuatu, maka janganlah kamu mengatakan coba seandainya. Coba seandainya. Baik bapak maupun anak itu. Kemudian fa'altu kana katha wa katha. Aku melakukan ini dan begini. Maka pasti akan begini dan begini. Walaikin, tapi katakanlah qadarullah wa ma sha'a fa'alah. Fa'innallahu taftahwa amal syaitan. Nah, jadi kita fokus. Fokus. Diatan yang saya tanya pada mas-mas-masusnya itu adalah, kalau misalnya bapakmu mati, dan bapakmu merasa dia sedang berusaha menyiapkan kamu, kira-kira bapakmu mati dalam keadaan kecewa atau tidak? Enggak, dia bahagi. Jadi kalau kamu ingin menyiapkan bapak kamu, sementara umumnya bapak itu matinya lebih dulu dibanding anaknya, ya enggak semua, tapi umumnya matinya lebih dulu dibanding anaknya, kira-kira yang kamu lakukan itu manfaatnya untuk mengecewakan bapakmu ada enggak? Enggak. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Fokus tadi. Hei sunatlah manfaat. Kita ajak anak bikin checklist. Yang manfaatnya apa saja? Ketemu lagi dua minggu, atau ada yang ketemu lagi seminggu, ternyata, wah ternyata jadi orang tua itu enggak mudah ya Pak. Selalu ada jalan. Ternyata enggak bisa semudah itu. Dari sana akhirnya dia lebih berempati dan memaafkan orang tuanya. Bukan hanya maafkan, dia yang merasa perlu meminta maaf, jebuli aku neseno sukarepa kumbokku, jebuli dari uang tuaku yang ngel, maka dia akhirnya yang malah merasa bersalah, tanpa menyebabkan, tanpa mengatakan, kok itu dia anak orang ngerti, bukan. Poinnya di sini apa? Lagi-lagi. Kita lebih banyak menggali. Menggali, bikin checklist, membuat dia fokus kepada apa yang perlu dilakukan. Cuma ini menarik untuk diperbincangkan, dan waktunya tidak memungkinkan. Sayup-sayup terdengar adhan, walaupun tadi jawaban pertama pun sebenarnya belum terlalu tuntas ya. Mudah-mudahan kita bisa entah lewat tulisan, entah yang lain. Saya insya Allah, walaupun belakangan lama nggak posting tentang parenting ini, di Facebook Muhammad Fazil Alim, Instagram juga Muhammad Fazil Alim, kalau Instagram ada dua, yang satu Instagram khusus mengenai minyak wangi. Karena Masya Allah setelah mempelajari hadis-hadis tentang minyak wangi itu, Masya Allah luar biasa, dan mohon doanya mudah-mudahan saya bisa segera menuliskan buku khusus tentang minyak wangi, setelah pertunan, tantangan adalah mendapatkan contohnya, ada yang harus pesundi Afrika, ada yang harus pesundi mana itu, mudah-mudahan segera tuntas. Nah, kemudian insya Allah januari nanti saya bikin kelas online, yang lalu tiga hari, insya Allah nanti juga tiga hari, kelas online gratis tentang parenting, belum diuntungkan judulnya, temanya apa, kalau ada masukan nanti bisa kita bisa disampaikan, barangkali nanti bisa saya diskusikan dengan teman-teman. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ustaz Fasil Labim, luar biasa, terima kasih, karena waktunya memang terbatas, jadi kami tidak membuka sesi tanya-jawab lagi, tapi poinnya tadi saya, kita bisa, apa, mungkin mempraktikkan ke depannya, keterampilan bertanya ya Ustaz ya, kepada anak-anak kita ya, betul ya, keterampilan bertanya menggali, terus akhirnya anak sadar ya, tapi bertanya itu hanyalah, hanyalah impact, hanyalah apa namanya buah, yang paling perlu kita tumbuhkan itu bukanlah pertanyaan itu sendiri, melainkan kepedulian kita, orientasi yang jelas dari kita, karena inilah yang akan membimbing pertanyaan kita, kemudian sebelum itu adalah, sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, ketika beliau menyampaikan, akrim waladak wa ahsin adabahu, muliakanlah anak mudan, dan baguskanlah adabnya, yang para ulama mengatakan, kalau ingin membaguskan anak, muliakan dulu mereka, memuliakan itu pertama dengan bergaul, berinteraksi dengan ahlakul karima, kemudian yang kedua mendidiknya dengan ahlakul karima, kemudian yang ketiga adalah, berinteraksi di mereka, dengan menegakkan sikap lain, yakni lain itu terjauh dari, faddan dan ghalid al-qalbi, kasar kata dan keras hati, yang dari sini kita dapat menyimpulkan, berarti kalau dua hal ini, kasar kata dan keras hati tidak ada, Insya Allah, pertanyaan-pertanyaan, itu akan muncul sendiri, jadi bukan kata-kata apa, word, words don't mean, the word doesn't mean, people mean, kata-kata itu enggak bermakna, manusialah beri makna, suami mengatakan, cantik kamu ya, itu istri gak bahagia, kenapa? walaupun itu cantik, tapi cantik kamu ya, itu nada-nadanya Kak, Rodak Rasulullah ini, oke, luar biasa, terima kasih Ustadz, tepuk tak asik lagi ya, luar biasa, soalnya pengen panjang, kita berinteraksi dengan beliau, dan insya Allah kayaknya, SDL itu juga mengundang Bapak ya, di bulan, bulan depan Insya Allah, bulan depan Insya Allah ya, sedihanya minta pekan lalu, tapi gak bisa, oke, siap, jadi masih akan tampil lagi, tapi untuk orang tua, berita siang, BYP, baik Bapak Ibu, sekian saja, perjumpaan kita di Talks of Parenting, bersama Ustadz Fauci Nathib, luar biasa, semuanya bisa, apa ya, tercerahkan saya yakin, karena Pak Ustadz ini, banyak juga pertanyaan-pertanyaan ke kita ya, setelah beliau menguraikan banyak, tentang tadi, sejarah termasuk, kisah-kisah dari Nabi, bagaimana, cara mendampingi, atau menegur, peramaja, tadi ya, banyak hadis, riwayat begitu, dan semuanya, kita diajak berpikir, bukan langsung transfer ilmu, begitu saja, ya, ditanya balik, bagaimana pendapat, atau langkah kita, setelah mendengar seperti ini, begitu, baik, saya kira cukup, terima kasih, sekali lagi, dan, oh ya, akan ada penyerahan terlebih dahulu, kenang-kenangan, dari sekolah, buat, narasumber, akan disampaikan oleh prinsipel, silakan Ibu Umi, Bapak, silakan boleh berdiri, di depan sini, setelah ini, mungkin, pengurus KOSAF, terus, teman-teman orang tua, boleh juga mau foto bersama, di sini, dengan narasumber, sebelum nanti, kita turun ke bawah, untuk mengambil, rapor, anak-anak kita, terima kasih, mungkin Ibu Umi, ada pengumuman terlebih dahulu, untuk rapor, seperti apa, teknisnya, pengambilan rapor, barangkali diumumkan dulu, baik, setelah ini, yang pastinya, ilmu yang diberikan Ustadz, diimplementasikan semua, yang kedua, nanti Bapak Ibu, ambil rapornya, di lantai 1, sekaligus, pengambilan goodie bag, untuk lunchboxnya, Matur Suun, baik, begitu pengumumannya, jadi, rapor tidak di kelas ya, tapi di lantai 1, nanti HRT sudah siap, di meja masing-masing, dan Bapak Ibu, nanti silakan mengambil, rapor putra putrinya, baik, sekian dulu, dan saya sebagai pembahacara, mohon maaf, kalau ada hal yang kurang berkenan, sekali lagi, terima kasih, atas atensi, yang luar biasa, apresiasi yang luar biasa, dari Bapak Ibu, semoga kita bisa menjadi, orang tua, orang tua hebat, yang bisa terus mendampingi, anak kita, menjadi generasi, yang kita idam-idamkan, kita akhiri dengan, membaca hamdallah bersama, Alhamdulillah, irrabbil alamin, terima kasih, sampai berjumpa lagi, dan selamat berlibur, semoga, menjadi hari-hari yang menyenangkan, dengan putra putri tercinta, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, Sampai jumpa lagi, selamat menikmati, sub indo by broth3rmax